Halo semuanya, balik lagi di channel Youtube Lutfi Aziz Oke, jadi di video kali ini gue mau lanjut Beresin mobil gue, Toyota Harrier ini Jadi setelah kemarin udah dipake pulang kampung Semua aman, gak ada masalah Udah sempet ganti shock breaker belakang Terus udah ganti engine mounting Fan belt dan lain-lain-lain Jajanan perintilan yang lainnya Dan kali ini gue mau beresin interiornya Setelah kemarin juga sempet bumper belakangnya ini Ditabrak sama motor setelah mudik Bukan pas mudik ya Jadi setelah mudik udah sempet ketabrak motor Jadi udah dicet, udah dirapiin, udah dibenerin Dan gue hari ini mau ngerapiin interiornya Karena setelah dipake mudik kemarin seperti ini Nah, emang ini pas ngambil emang kurang bagus ya Bagian setirnya ini Emang gue mau retrim, tapi pas dipake mudik Kayaknya tangan adik gue itu Apa namanya Suka keringetan Jadi Jadi gampang robek nih Jadi makin rapuh Nah, ini gue mau retrim Gue udah nemu tempatnya Nanya-nanya sana-sini Ada di sekitaran Bintaro Dan dia sekalian bisa ngerapiin Ini nih Ini cat-cat ya Kan Apa namanya, udah pada ngelupas ya Jadi dia bisa nge-cat Plus ada tulisan all auto-nya lagi Ini kalo nge-cat biasa sih Tukang nge-cat biasa bisa Tapi dia bisa Balikin ada pake tulisan all auto-nya ini lagi Udah sih Overall itu dulu aja yang mau gue rapiin interiornya Jadi Nanti kita liat aja bagaimana Prosesnya Dan terakhir sih Nanti gue mau ganti velok Tapi tunggu semuanya rapi dulu Sekarang kita langsung jalan aja ke Bintaro Sampai jumpa Oke guys Jadi sekarang udah nyampe disini nih Di Deltri Garage Pertama kali sih kesini Dapet rekomendasi dari temen Dari Adit Wah Ada beginian Gak salah masuk dong Oke mas Jadi Mau repair ini mas Dengan mas siapa mas? Mas Arief Mas Arief dari Deltri Garage ya Saya baru pertama kali disini mas Tahu dari temen Tahu dari temen Katanya Kerjaannya oke Dan Harganya oke Cocok sama kantong saya gitu maksudnya Bisa dikondisikan Bisa dikondisikan Oke Jadi Ini Kan robek mas Iya betul Saya mau retrim Tapi Mau retrimnya kayak Original Bisa berarti ya mas ya? Bisa Jadi dari bahannya Kayak originalnya lagi Warna hitam Bahan bisa disamakan Teksturnya Tekstur Nah jahitannya ini kan Bentar Ini jahitannya warna apa sih? Kalau jahitannya Kayaknya ini hitam deh Iya ini aslinya hitam kan ya? Eh hitam atau abu-abu sih? Hitam sih ya? Hitam Nah jadi pokoknya Mirip kayak gini aja sih mas Saya gak mau aneh-aneh Maksudnya gak mau yang Ada yang stitchnya Warna-warni Atau apa Tapi kalau bisa Kalau mau retrim gue Silahkan sih Bisa juga kan emang Itu pasti bisa Cuman saya gak mau Maksudnya maunya Apa namanya Standaran aja Biar kayak Baru lagi gitu aja Seperti baru lagi Udah sih sama Yang terlihat Kusam adalah ini mas Kemarin udah ngobrol Katanya bisa ya Emang habis ngerjain Harrier juga Ada tulisan all auto-nya juga ya? Iya Beberapa kali sih Ada yang masukin juga Emang penyakit Harrier ya? Iya Pasti Ini Ini Biasanya ini ya? Kisiasnya Betulnya itu bekas repair juga Oh ini udah direpair ternyata Bukan bawaan ya? Iya itu kelihatan Terlihatan Dibacain langsung sama masnya dong Dan emang direpair Tapi aman Bisa Tombol off juga sering Tombol off teman Oh iya ini bener Ini sebenarnya rada kusam Cuman Emang bisa mas? Bisa juga Kita tombol juga Bisa semua sih Kalau Ini rada kusam dikit Cuman maksudnya Takutnya kalau Saya cuma kalau misalkan Ini dicet Takutnya beda Tidak sama yang lain Oh untuk warna Saya bisa sesuaikan sih pak Jadi Cuman tombol off-nya doang? Iya bisa Oh ini Tidak usah di chat kan? Tidak usah Tidak usah Tidak usah Ini nanti aja lah Tapi bisa juga ya Repair jok kayak gini Repair bisa Retrim juga bisa Coba bentar deh Ini kalau kayak gini Ini masih bisa di repair Atau di retrim mas? Kalau rekomendasi tuh Di retrim pak Kalau yang udah Oh karena robek ya? Karena robek Untuk ketahanannya kurang sih Kalau di repair Repair bisa Cuman untuk ketahanannya kurang Nggak lama Rusak lagi gitu ya? Kalau di retrim Pake bahan yang Model kayak gini lagi ada mas? Ada Bener-bener mirip? Iya mirip Oke oke Anex aja Itu gak urgent Yang urgent Ini Ini Sama tombol deh nih Tadi katanya Iya bener ya Tombolnya emang off tuh Rada-rada Sering digunakan Iya karena sering dipencet kan Kayaknya sekalian kali ya mas ya Bambang saya ngecat ini kan Nanti sama warnanya Kurang lebih sama ya kan? Itu juga sebenarnya Cover bawah udah seperti Kayaknya beda Kalau ini iya nih mas Ini bukan di chat Gantian emang Karena kan ini Ada Ada ini ya kan? Ada head Unitnya Ini juga rada belang sih memang Tapi yakin mas bisa sama mas? Bisa pak Wah kalau bisa boleh deh Yang itu rada bocel Tapi gak keliatan Gak apa-apalah itu gak usah Oke deh Sip Pengerjaan berapa lama mas? Untuk setir paling sehari sih Sama ini? Ini juga sama kan kita barengan ya? Ya kurang lebih 1-2 hari lah ya Ini hari ini kita ngedropnya siang sih Motor mobilnya Ini sekarang jam 12 siang Paling Ya besok baru dari pagi dikerjain Selesai sore Mungkin saya juga baru ngambil Ini besok hari apa sih? Kamis ya? Rabu Eh ini Rabu Besok Kamis Kalau gak Jumat ya Paling saya ngambilnya gitu ya Oke Kalau gitu Kita Tinggal dulu aja Ini workshopnya Ngerjain disitu Mas emang ini Ini lagi ngapain? Ngerjain apa nih? Yang Lamborghini Ini Lamborghini itu full interior Coba boleh ngintip gak mas? Boleh Oh boleh Boleh ya Gokil Ini Lamborghini apa lagi mas? Saya gak ngerti supercar Ini Lamborghini Apa ya ini ya? Gue gak tau Mungkin teman-teman ada yang tau nih Lamborghini apa ya? Bentukannya begini Ini ngerjain apa aja? Ini tombol Oke Terus ada beberapa panel yang kita cek ulang Oke Masuk door trim Karena ini ya Sticky panel gitu ya Kalau ngomong-ngomong tali gini ya? Kemarin kan Apa tuh Teman-teman ini Marahnya demeng ending Oke Kita bersih terus Di keter ulang Kirit-kirit pot gitu Oke Joknya juga Joknya ada di dalam Ganti retrim sih Retrim Oh di retrim Ini yang? Dari bahan yang bukan kulit asli Diganti kulit asli ya Mana mas? Ini joknya Kita ganti Dari bahan bukan kulit asli Ini kita ganti kulit asli Ganti kulit asli Terus kulitnya kita spray sih Spray aja Tandinya banyak Kret-kret gitu Wah jadi bener-bener emang bisa Itu lagi ngerjain setir ya? Oh setir sih Bakas retrim juga sih Oh bentar masuk dulu nih guys Ini bakas retrim juga Kita mau lihat Ini Ini setir apa? Lamborghini-nya Oh setir Lamborghini-nya Oke Ini jahitannya juga Oh ya Karena dia mau bilang kuning Jadi maunya kuning ya Jahitannya Sesuai ini aja Sesuai request Oke Siap kalau begitu Segala ada lambo guys Disini guys Oke Siap kalau begitu Mas thank you ya Nanti dua hari lagi saya kembali lagi Oke udah kembali lagi di DL3 Garage Mobilnya dicuciin guys Datengnya kotor Pulangnya dibersihin Dicuciin Apa bodinya Sekarang kita lagi nungguin kuncinya dulu Habis itu kita lihat Pengerjaannya Udah selesai nih Udah beres ya mas Oh beneran orangnya ada tuh Oh mana Oh nanti kita boleh ngobrol Ini udah beres Akhirnya gak botak lagi setirnya Ih mantap Ya ada perbedaan warna Jelas karena ini kulit baru Ini udah Puluhan tahun yang lalu Jadi Wih mantap Jadi kemarin tuh kulitnya Dikelopekin semua ya mas ya Iya dibuang Terus sama ini udah dicet Oke Siap Halo Halo mas Dengan mas Iman Oh mas Iman oke Ownernya berarti ya Halo mas Halo Dari temen tau sini Oke Jadi Cobain kemarin Siap kalau begitu Udah sih udah beres nih Kemarin ngerjain ini Jadi udah oke Ini sih setirnya Kemarin Kemarin botak mas Udah Udah umur Udah bapuk lah Gitu Jadi sekarang udah beres Paling Kemarin lagi nanya-nanya soal joke sih Joke ya Emang joke terus dikit robek Cuman Next aja next Kita lihat nanti Tapi ini mobil Masih asik Enak ya Masih asik Emang bener masih enak Masih ini juga masih Apa ya Dashboard biasanya udah hancur Iya Ini kemarin Minta dibacain ya Mas ini dashboard kira-kira Udah retrim apa belum Kata dia Kemungkinan ini Masih original ya Karena masih kenceng semua ya Mas ya Betul betul Cuman ini aja sih PR-nya Iya Ini udah pada Kempes ya Ini udah diganti ya Oke Harusnya lebih soft lagi Lebih soft lagi Ya wajar lah Mobil ini 2005 Punya saya mas Tapi ya Maksudnya masih Masih enak lah Masih enak dipakai Masih enak banget sih Masih empuk semua ya Kalau steer ya Usage lah Iya bener Terus kemarin bawahnya juga pada di retrim Tapi dashboard yang biasanya Rusak malah enggak Itu Iya makanya aneh banget Yang bawah-bawah malah di retrim-retrimin Kecuali dashboard Iya Oke siap Thank you ya Mas Iman Siap Thank you Mas Oke guys Jadi kemarin setelah dari Bengkel interior Udah beres kan Yang kemarin gue jelasin Udah retrim-retrim segala macem Jadi gue Jadi gue mau share sedikit nih Gue baru dapet pelajaran Dapet ilmu Jadi Mobil gue kan Ada ininya nih Ada Volume di stir Terus buat pindah channel Sama mode Oke Nah Head unitnya Ini udah diganti Pake aftermarket Pioneer Mixed tracks yang tipe AVH berapa-berapa gitu ya Nih gue coba start dulu ya Oke Nah biasanya Kalo head unit bawaannya kan Yaudah Dicolok-colok kabel Dia udah bisa nyambung kesini Nah Kemarin Jadi setelah Aduh-duh Maaf-maaf-maaf Oke Kemarin setelah Dari bengkel chatnya Tiba-tiba gue Gue jalan Kok gak jalan nih Apa namanya Tombol volumenya Segala macem Terus nextnya gak jalan Modenya gak jalan Balik lah Dibongkar-bongkar Bongkar-bongkar Ampe capek tuh ya Karena emang Kita sama-sama gak tau Dan sama-sama gak terbiasa Kalo head unit bawaan Tinggal colok-colok aja Udah bisa nyambung Nah ternyata Dapet ilmu baru Kalo pake Model yang Seperti ini Yang model Aftermarket gini Dia harus di Match Antara Head unitnya Sama Sininya Jadi kita harus Ibaratnya kayak Kita bikin shortcut Di Adobe Photoshop Atau Premiere Kita mau shortcut Comment C Itu buat apa Misalkan Comment V Kita mau ganti Buat apa Buat fullscreennya Apa Nah ini kurang lebih Kayak gitu Jadi kita mesti assign Volume Plusnya harus kita samain Kita juga bisa tuker-tuker Sebenernya Volume plus disini Kita jadi minus Jadi kita kebalik-balikin Juga bisa Nah ini gue Sebenernya Masih rada Salah Adalah Kemarin gue Salah assignnya Jadi gue next nih Gak bisa next Kalo volumenya udah bisa Modenya ini udah bisa Nih tuh Udah buat ganti-gantinya Oke Caranya adalah Kita gak bisa langsung nih Disini tuh ada settingannya Mungkin temen-temen Ada yang udah paham Tapi buat yang belum paham nih Gue share juga Supaya kalian gak pusing juga Kalo abis bongkar-bongkar Nah ini ada steering wheel control Yang kita gak bisa klik Karena kita harus Reset dulu Kita harus cabut aki dulu Oke sekarang kita matiin mobilnya Gue udah buka kap mesin Itu di depan Ini gue baru dapet Baru dapet Ilmunya pelajarannya Jadi sekalian kita share aja Demunya juga Ada yang kasih tau Jadi Nih ya Gue mau taruh dulu Nih cuman tinggal Kendorin nih Yang di Negatifnya Kita kendorin Terus abis itu kita cabut Kita reset Nah oke Gak usah lama-lama Pasang lagi Oke Sip Sudah Oke Kita kencengin Ini ada-ada aja gue Sampai Capek Gue ngera cari kabel mana Yang putus Gitu kan Oke Kita taruh sini dulu ya Gue sampai capek Nyari yang Putus yang mana Ada yang Gak kepasang Atau gimana Oke Nih Pertama Kita kontak dulu Oke Nah ini ntar gue jelasin juga Ini kita mesti ngereset Si power window masing-masing Dan Sunroofnya Oke Ini kita Ini dulu Kita next lagi Kita masuk ke pengaturannya Kita pilih Nah steering wheel control ya Yang tadinya Warnanya abu-abu Sekarang bisa di klik Baca Disfunctions Loss YouTube Pokoknya gue Without adapter Oke Please select the make of your car Japanese car Oke Kita tunggu dulu ya Nah Ini Caranya begini nih Jadi kita misalkan Pencet Plus Jadi kita mesti tahan Nah Jadi kita mesti Assign Satu-satu Nah Mode ini Bukan mode Kemarin gue nyoba mode Sama band Salah Sebenarnya mode ini Buat jadi FV source nya Oke Nah yang next nya itu yang ini Oke Nah udah Clear Kita matikan Terus kita Colok lagi Habis itu kita start Oke Tunggu nyala dulu Asli ini Cukup Membuat gue pusing Kemarin Oke Kita nyalain dulu Ini kita coba Modenya Nah Modenya udah bisa Ganti-ganti Ganti-ganti Nah Ini kita Kalau ke radio Cilin Gedein Udah bisa Buat next Udah bisa Kalau yang sebelumnya Tadi tuh next nya tuh Kayak buat Next-in si Ininya nih Apa Apa FM nya gitu Iya Kita masukin ke bluetooth lagi Nah Kayak gini Ini tinggal di next Nah Udah bener nih Oke Nah ini udah bener Nah Oke Sekarang udah bener Udah beres Gue mau ngasih tau Bahwa Kalau di Harrier Mobil Jepang katanya Setelah cabut aki Itu kita gak bisa Nih Eh bisa deng Kok bisa Biasanya kalau udah cabut aki Itu kita harus Harus Apa namanya Reset dulu Jadi kita harus turun Buka Apa Turunin kacanya Sampai habis Naikin kacanya Di masing-masing pintunya Terus baru kita bisa Kontrol dari sini Begitu pula pun Sunroofnya gak bisa dibuka Nah ini kenapa bisa ya Nah ini bisa Jadi kemarin kita mesti Ngebuka pelan-pelan Baru dia ntar auto Ini kan harusnya auto kan Tapi ini gue Cabut aki gak masalah Aneh Yaudah Jadi gitu Ini Jadi harusnya Kalau habis cabut aki Itu kemarin tuh gak bisa Buka kaca dari kanan Jadi kita harus Turunin yang kiri Depan Kiri belakang Belakang kanan Terus bagasi Mesti kita bukain satu-satu Sunroof juga kita buka pelan-pelan Karena sebenarnya Satu pencetan Dia bisa auto Nah karena di reset Karena dicabut akinya Jadi dia gak bisa auto Jadi kita mesti Gerakin satu-satu Jadi dia bukanya Serut Serut Sert Sert Gitu ampe buka abis Terus kita Tutup lagi Kita tahan Nutup Baru kita buka Dia baru bisa auto-nya Begitu pula bagasinya Karena bagasinya power backdoor Jadi gitu deh Tapi ini bisa Gak tahu Anak Padahal abis nyebut aki Abis ngeriset itu Ternyata bisa Jadi yaudah Segitu dulu aja guys Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa klik like Comment, share Dan subscribe Ke channel Youtube Putfi Aziz Kalau kalian belum subscribe jangan lupa follow instagram gue dan follow tiktok gue terima kasih kalian sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye